Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Nabi Budaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Selamat Datang Selamat berjumpa lagi bersama Gus A'a dalam channel Tanda Tanya Politik semakin gila semakin asik Kalian pasti sudah nonton video-video saya tentang pembelian Mirage 2000 Strip 5 Yang dibeli dari Qatar Kurang lebih 12 triliun untuk 12 buah Ya kurang lebih satu pesawatnya itu Satu triliun Padahal Pesawat Mirage 2000 ini Dulu itu mau dihibahkan oleh Qatar kepada Indonesia Mau diberikan tanpa ada ember-ember harus beli Kenapa dihibahkan? Ya karena Pesawat ini itu mulai Terbang itu tahun 1978 Artinya 45 tahun yang lalu Pesawat keluaran tahun 1978 Merupakan pesawat bukan lagi pesawat bekas Bukan lagi pesawat tua Tetapi itu merupakan pesawat rongsokan Barang rongsokan Dipakai perang Nggak akan bisa Dipakai untuk perlindungan Pertahanan keamanan Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke Juga sia-sia Pesawat kayak gini itu bukan untuk dibeli Tetapi untuk dihancurkan Untuk dikilo Udah nggak layak pakai Orang lain itu Kalau membeli pesawat itu yang terbaru Yang tercanggih Yang terhebat Kekinian Modernisasi Berapa pun biayanya Ya Nggak masalah Dipakai perang Mantap Dipakai untuk menjaga wilayah Keren Akhirnya ditakuti Dan disegani Nah Kalau pesawat rongsokan kayak gini Diketawain Udah kecepatannya Lambat Daya jelajahnya Kurang Rudal Yang dipakainya Terbatas Biaya pemeliharaannya Luar biasa besar Angka Keamanan Kecelakaannya besar Aduh Ampun Ya mungkin Prabowo Lagi nyari ini bro Lagi nyari modal Buat Kampanye Pilpres Itu pesawat Libah bro Nggak perlu dibeli pun Pasti dikasih Dimintapun Pasti dikasih Coy Kenapa harus dibeli dengan Perbuah Satu triliun Kenapa Nggak beli Sukhoi Tiga puluh Sukhoi Dua tujuh Sukhoi Tiga lima Sukhoi lima tujuh Harganya cuma Satu koma dua Sembilan ratus Satu koma Morat Tetapi pesawatnya Hebat Canggih Disegani Oleh negara Nggak Indonesia Ya saya juga Tahu Prabowo itu Menganggarkan Sekitar Tiga ratus Tiga belas Terliun Membalik Pesawat Canggih Rafale Dan F-15X Dari Amerika Rafale Dari Perancis Rafale itu Empat puluh Buah Sekitar Rp115 triliun F-15X Itu sekitar Rp200 triliun Di tengah Kondisi Ekonomi negara Yang masih Carut mal Kayak gini Usaha Masih Belum Stabil Kesenjangan Sosial Masih Tengah Terlalu Rasanya Aneh Bro Negara Membeli Pesawat Sampai 315 triliun Di jaman Megawati Ajar Paling Beli 7 11 11 Tengah Banyak Banyak Kenapa? Karena situasi Bukan dalam Keadaan Perang Kita Lebih Mementingkan Kesejahteraan Sosial Bagi Surekat Indonesia Buat Apa Beli Pesawat Begitu Banyak Dengan Harga Yang Bombastis Fantastis Irasional Bro Belum Bia Pemeliharannya Luar biasa Dan Kenapa Semua Pesawatnya Rata-rata Dibeli Dari Amerika Dan Dari Eropa Apakah Ada Kepentingan Politik Ada Perjanjian Politik Ada Udang Di Balik Keteng Jangan-jangan Prabowo ini Pengen Menang Di 2024 Dengan Bantuan Intelijen Barat Ya Seperti Suharto Suharto Tidak akan Menjadi Presiden Kalau Tidak Dibantu Oleh CIA Dengan Menggerakkan Mahasiswa Untuk Melakukan Kudeta Untuk Melakukan Demo Besar-besaran Dan Membuat Sebuah Peristiwa Besar Bunuhan Para Jendal G30 SPKI Itu kan Otak CIA Semua Tanpa Itu Suharto Tidak akan Menjadi Presiden Atas Keberhasilan Menggulikan Soekarno Ya Gumuk Mas di Papua Jadi Hadiah Buat Amerika Dengan Diberikan Kontrak Semua Hidup Mengaruh Kekayaan Alam Di Papua Sebesar-besarnya Kita Cuma Mayun Bro Apakah Kita Akan Kembali Ke Era Sana Saya Kira Kalau Kita Cegas Jas Merah Jangan Sekali Kita Melupakan Sejarah Pasti Bilang Oras Sudi Ingat Kedaulatan Ada di Tangan Rakyat Rakyat Yang Berkuasa Yang Pelih Pemimpin Di Negara Ini Presiden Dan Wakil Presiden Juga Wakil Wakil Rakyat Adalah Rakyat Maka Mulai Sekarang Rakyat Harus Cerdas Harus Pintar Jangan 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 Pembelian Pesawat Dari Barat Dan Amerika Ini Ada Udang Di Balik Ketek Prabu Ingin Menang Ingin Dibantu Oleh Intelijen Bakar Rumahnya Rampok Isinya Bikin Gaduh Bikin Peristiwa Besar Bikin Ancaman Ancaman Gangguan Tantangan Hambatan Rebut Rebut Kekuasaan Ketika Berkuasa Prabowo Maka Orde Baru Jiridua Akan Bangki Dua Rakyat Akan Melibungkang Para Pengkritik Akan Diculik Dibunuh Pokoknya Keadaan Kita Akan Seperti Korea Utara Suma Sabda Selawain Bangsaku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh